Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Sabir Ajaah kali ini kita akan memasuki kebuntua peninggalan orang zaman dahulu jadi disini dari masyarakat sekitar ada ular jadi kita mau cari apakah benar itu yang diinformasikan oleh masyarakat atau tidak ini kalau ada nanti bagaimana caranya kita apa kita ginakan ya ya kalau bisa diginakan kalau tidak ya terpaksa kita tinggal karena penasaran juga ada apa enggak Oke kalau kita lanjut di sebelah sana katanya sering apa di pinggir ini ini kan kebun apa sayuran katanya sering keluar dari daerah-daerah di dalam bambu-bambu ini guys ya guys kita nggak tahu juga ini ini kaparnya nih di apa sini di sering kata di jalan-jalan ini jalan sapa ini lewat dan katanya sering lewat sini ada bekasnya biasanya kalau mungkin dia sering dilewatin nih apa mungkin di dalam bambu-bambu ini mungkin bisa jadi kita jalan lagi ke dalam cari cari ular yang katanya besar hai 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 oke guys kita masuk ke dalam hutannya apa bener kata masyarakat sini dia sering melihat ular nanti kalau ketemu kita tangkap guys kita cari karena saya pakai celana pendek cari yang enggak ini dulu kita masuk ke sini ya oke kita lanjut Bismillah nah ini ini bahaya nih ini lebih bahaya nih kalau kenapa kaki jatuhnya kelas ini kita hindari ini sangat banyak ini atau kenapa kaki kulit saya guys kita lanjut kalau ada tanaman hias juga mungkin disini Oh bener ada tanaman hias juga guys bagus ini bagus ini ya ada tanaman hias digantung ini ini kopi udah umurnya udah ratusan tahun mungkin nggak ke tersiap repentance ini sudah banyak banget 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 sama dia tadi kami kekakai penelusuran penelusuran yang katanya itu kan banyak seperti ini ular-keluar penelakaran juga masuk ulit lumayan deh masuk akal juga deh kalau isinya banyak ularnya karena tempatnya seperti ini tempatnya seperti ini ini kita nangkernya kita jalan-jalan babi guys banyak bener disini kita jalan babi saya hukum gerak saya diisi saya jadikan saya cuman bawa binting guys ini ketika ketemu batang papis besar besarnya sedunia batang papis terbesar terbesar di dunia wow hitam kopi yang sangat angker dan pohon mangka juga biasanya di lubang-lubang kayak gini guys luar itu dia di dalam sini biasanya diabaikan terabaikan ini misalnya ini sangat ngeri guys ngeliat dalem ini kopinya yang sudah keluar besar sudah di dalam orangnya hampir sama wow ini kan guys ini sudah ada yang ngambil-ngambil ini nangkanya ini nangkanya kita dimakan ada orang yang mungkin cari kayu di sini baru kayaknya sudah justru guys sebagian yang kita cari saya sebut-sebut ngeri desu tanya sangat seram sekali guys bentuk disini ini kok melatah letak sana guys nih ini rasanya bisa kayak gini guys ini bisa burung burung hantu juga biasanya dulu saya sering dapat burung hantu kayak gini oke cari-cari aja sudah saya lepaskin lagi guys karena saya tidak hobi dengan burung cuma hobi apa ingin tahu aja wah ini sangat keren nih guys semangat ini buka babi banyak bener nih ini jalan dan buat teman-teman yang tidak biasa masuk hutan harus memiliki peralatan yang cukup gak berupa juga oke celana panjang satu ini kita harus terpaksa sudah guys jangan adunan kayak gini jangan ditiru ini udah nangkah-nangkah udah berjatuhan udah busuk udah busuk semua guys nangkah udah jatuhan katanya kabarnya juga ada mangga di tengah itu kayaknya kita lihat ya kalau bener ada mangga oke ini udah jam 5 sore kita masuk jam 5 sore karena penasaran katanya orang ini banyak ular sering lewat ketemu itu masih baru katanya saya penasaran setiap ketemu sama orang itu dibilangin ada ular ada ular jadi saya penasaran masuk dulu jadi kalau ada pasti nongol kita lewat gini pasti bisa lari bukannya kita nantangin tapi sama penasaran dan ya ingin tahu bener apa enggak di tengah ini katanya ada pohon mangga mangga hutan bagaimana saya lupa kemarin ditunjukin tengah pertengahan oh ini bener udah mateng atau belum oh iya bener udah dimateng bagi ini udah mateng guys mateng mateng ini enggak bawa pisau enggak bawa gunting wah ini niatnya cari apa yang liat ular dapat mangga guys kita coba manis apa enggak guys oke kita 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 niat cari ular yang mateng ini dan semua yang mateng manis enggak ya panen ini dong niat cari ular guys cari ular pasti ternyata kita pakai penting putrim ini sekali ini bener manis ini karena angin kencang mungkin jadi lo jatuh hat yang mungkin sangat manis ini namanya mangga bukan kalau kita cip kalau bawa sarung ini manis manis rata ini manis 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 itu manis ekstrim haaa coba yang enggak dimakan juga ini untuk orang ini udah masem testa guys ini matang karena ini ya ini 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 si ini 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 lihat dipelitur ini bawah di bawahnya nggak bisa karena kita bawa bunting aja yang kali kita ambil disini yang unik-unik dipritur karena terkidak terbiasa sangat kokoh di alami udah umurnya udah berjuta-juta tahun terlalu jauh ini deh sangat terlalu jauh keluar karena waktu udah mulai juga deh ini nggak ada apa-apanya Oke terima kasih yang udah nyimak kita pulang udah terlalu jauhnya untuk dalam ini Oke guys sekitar guys